Saudara, kardus biasanya dianggap sebagai barang yang tidak berguna atau hanya sebagai tempat untuk mengemas barang yang sudah jarang dipakai lagi. Namun di Temanggung, kardus merupakan barang yang sangat berharga dan bisa disulap menjadi pohon natal dan pernik natal lainnya. Di tangan Agus Nugroho, warga desa Kutoanyar, Kecamatan Keduh, Temanggung, kardus yang dipandang sebelah mata ini disulap menjadi beraneka jenis barang yang memiliki nilai seni. Menjelang perayaan natal tahun 2018 kali ini, Agus sedang berkonsentrasi membuat pernik natal yang diberupa topi Santa Claus, pohon natal, dan juga kepala rusa. Pernik natal tersebut merupakan sebuah pesanan dari seorang temannya yang nantinya akan digunakan sebagai hiasan pada perayaan natal. Kelebih dahulu, Agus membuat sketsa dalam pembuatan hiasan pernik natal tersebut. Sketsa ditempelkan di kardus untuk selanjutnya dipotong. Potongan-potongan sketsa tersebut selanjutnya disatukan kembali dengan menggunakan lem plastik sesuai dengan bentuknya. Agus mengaku seni kardus yang dijalaninya sudah sejak tahun 2010 lalu. Namun pesanan mulai dirasa ramai sejak tahun 2015. Berbagai macam bentuk kesenian dari bahan kardus sudah dibuatnya, mulai dari kepala binatang hingga tokoh-tokoh superhero. Menjelang natal ini, ini teman saya kebetulan memesan ini topi sama pohon natal buat besok acara natal di kafe. Kenapa memilih kardus, mas? Dulunya itu kenapa? Karena kardus itu mudah diolah, pertama. Terus mudah didapet, terus sampahnya itu bisa laku, laku dijual. Itu yang bikin menarik dari kardus. Saat ini hasil kreasinya sudah banyak dipesan di berbagai kota besar di Indonesia seperti Yogyakarta, Jakarta, Semarang hingga Makassar.